Di sini ada 5 buah gambar, dia menyusun suatu deret ya Kita tandai dulu setiap kotak atau gambarnya Nah, di kotak nomor 2 ini dia ditandai dengan tanda tanya Nah, artinya kita harus menentukan gambar yang cocok, yang tepat untuk mengisi kotak yang nomor 2 Nah, setiap gambar ini berderet ya, dari nomor 1 sampai 5 ini dia memiliki suatu pola tertentu Nah, perubahannya ini bisa kita tentukan untuk menentukan jawaban atau gambar yang cocok untuk mengisi nomor 2 Nah, untuk menentukan gambar yang cocok, kita harus mengetahui dulu nih Pola-pola yang ada di sini, terus juga kita harus menentukan ciri atau yang membedakan di antara setiap gambar tersebut Nah, kita di sini bisa lihat ada 2 bagian gambar ya Nah, pertama yaitu bentuk yang di atas ini dan yang di bawah Nah, kita gambarkan dulu ceritanya seperti ini, yang nomor 1 ya Nah, di nomor 1 ini dia dua-duanya berwarna putih ya Nah, terus kemudian yang nomor 3, 4, dan 5 dia sudah mulai berubah Nah, kita lihat yang nomor 3 dan 4 Nah, perbedaan di antara nomor 3 dan 4 ini kita lihat adanya si bangun yang lebih kecil ini di bagian bawah Nah, sedangkan yang nomor 3 tidak ada Nah, karena nomor 3 dan nomor 1 itu dia tidak ada bentuk yang seperti gambar nomor 4 dan 5 Nah, maka dapat diperkirakan kalau nomor 2 itu dia punya bangun yang sama seperti nomor 1 bagian bawahnya ya Nah, kira-kira gambarnya kan seperti ini Nah, jadi dia warnanya putih Terus dia tidak ada gambar yang lebih kecil Nah, ini bagian bawahnya Nah, terus juga kita lihat di sini ada segitiga warna hitam ya di bagian pojoknya Nah, berarti ini semuanya ada karena semuanya ada berarti nomor 2 juga dia pasti punya ya Nah, kita gambarkan Nah, habis itu kita bisa lihat bagian atasnya Nah, di bagian atasnya ini kita bisa lihat warnanya ya yang paling mencolok nih Nah, di bagian nomor 1 dia tidak ada bagian yang warna gelap Kita tulis tidak ada yang warnanya gelap Sedangkan yang nomor 3 dan 4 dia punya satu warna gelap Warna gelap Nah, terus yang nomor 5 dia punya dua warna gelap Dua warna gelap Nah, di sini terlihat suatu pola nih Nah, warna gelap yang ada pada bentuk yang di atas ini dia kira-kira akan tetap Jadi, sebelum berubah dia akan warnanya tetap Nah, berarti karena nomor 3 dan 4 dia itu sama Maka nomor 2 ini dia akan sama seperti yang nomor 1 Alias dia tidak ada warna gelap Selanjutnya kita bisa hitung nih jumlah objek di setiap objek di setiap perubahan gambarnya ya Nah, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 Nah, kita hitung setiap objek yang ada di gambar ya Jadi, setiap objek ini kita wakilkan dengan angka 1 Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Nah, yang bagian warna gelap ini kita hitung sebagai 2 satuan Nah, berarti ini ada 4 yang putih ditambah 2 yang gelap Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 objek ya 8 objek Nah, jadi yang ini dianggap 2 ya Jadi, ini ada 6, ini 8 Sama seperti yang gambar nomor 4 Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti ada 7 objek Nah, yang nomor 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti ada 6 objek Nah, terus yang nomor 2 Dari perkiraan kita tadi ada 1, 2, 3, 4 ya Ada 4 objek Nah, terus yang nomor 1 ada 1, 2, 3, 4 Sama seperti nomor 2 ada 4 objek Nah, bisa kita lihat dari nomor 3, 4, dan 5 itu Dia menunjukkan suatu pola ya Dia, objeknya itu akan bertambah 1 Nah, sama dengan pola sebelumnya Dia juga pastinya harus bertambah 1 nih Nah, berarti gambar yang nomor 2 ini Dia akan bertambah objeknya Bertambah 1 Berarti jadi dia punya 5 objek Nah, untuk menambah objek yang satunya lagi Berarti kita harus ditambah nih Gambar yang ada di dalam Pola, sorry Gambar yang nomor 2 Nah, berarti kita kasih Suatu lingkaran kecil nih Sama seperti yang nomor 3, 4, dan 5 Kita kasih lingkaran kecil Yang warnanya terang Nah, inilah gambar yang ada di Kira-kira gambar yang ada di kotak yang nomor 2 Nah, berarti kita cari jawabannya Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C Dia sama seperti gambar yang telah kita Berkirakan Dia punya 2 kotak atau objek putih di bawahnya Lalu ada 2 yang besar di atas Dan 1 yang kecil Nah, jelas berarti jawabannya adalah yang C Terima kasih